Pasangan yang sering dipasangkan bersama Betul, kita lihat kalau dari seorang Donnie Michael ini seperti seorang Sweet Daddy Ngomongin soal Sweet Daddy, ada program terbaru dari Turyatans TV Sweet Daddy Sendiam Senin sampai Jumat jam 8 malam Live dan malam hari ini tayang perdana live sekali lagi Sweet Daddy Jangan lupa nonton Sendiam sampai Jumat jam 8 malam Apa arti dari Sweet Daddy? Daddy manis Enggak, bahasa Indonesianya Papa manis Papa manis Sugar Daddy Yang ini sekarang Papa manis Yang ini Papa dan juga Mama yang manis Mereka ini sering dipasangkan dalam sinetron sampai akhirnya mereka chinlock Menjadi pasangan suami istri Di pagi-pagi ambiar akan kita hadirkan Ini dia Donnie Michael dan juga Aryani Fitriana Silahkan di tengah Donnie Michael dan juga Aryani kami semua mau ucapkan Terima kasih Sudah menyempatkan datang kesini Terima kasih Sudah berapa tahun menikah kalian berdua? Tujuh tahun bersama Tujuh tahun bersama Tujuh tahun Ya Dewi Muri Agung paling lama lima tahun Boleh silahkan duduk Silahkan buat dari manis dan juga Aryani ya Gue mau lihat lu kalau udah nikah berapa tahun lu bertahan Kita akan lebih lama dari itu Kalian kan sering dipasangkan barang dalam sinetron Awal ketemunya awal dekatnya tuh gimana sih Apa karena proyek sinetron chinlock atau sebelumnya di luar itu udah ada PDKT Sebenernya kenal itu udah dari kecil waktu itu Oh dari kecil Dari kecil kita pernah Sekolah Bukan dulu syuting Awal tuh pemotretan bareng ya Iya kota bareng Terus kecil banget Terus akhirnya ketemu lagi Sampai syuting bareng pernah nikah juga di sinetron bareng dulu Sebelum kita berhubungan Sampai akhirnya ketemu Sama-sama jomblo Pacaran dua bulan Nikah Pacaran cuma dua bulan Dua bulan langsung nikah Aku lebih setuju gitu Rian Kenapa? Daripada lama-lama gak jadi Iya bener juga sih ya Bener Yang penting kan pada akhirnya Jangan juga kayak gue lah guys Kenapa? Gak pacaran cerai semua Makannya Wi Cobain dulu pacaran sama aku Pasti gak akan ada kata cerai Tapi buat kalian berdua Apalagi buat kamu Donnie Michael Yang membuat Benar-benar ngerasa yakin Seorang Arya ini Ini adalah Akan menjadi sosok istri Buat kamu Alasannya apa? Yang pertama ngerasanya kayak Kok kayak mirror ya? Kira itu hampir sama Sehobi Terus kalau ngobrol itu nyambung Dan Pada saat dua bulan kita Pacaran dan udah langsung mikirin nikah itu Aku yang Kita bener-bener langsung ke poinnya Yuk Kita udah capek pacaran Sama-sama pacaran dengan yang masa lalu Kita berkomitmen Kita berdua Punya orang tua yang Gagal Dalam pernikahan Dan jangan sampai Itu semua terjadi Sama anak-anak kita nanti Insya Allah Bener-bener Pemikirannya udah Sepulangka ke depan Jauh banget gitu Iya Saya tuh suka liat Mbak Aryan itu Tomboy Kalau setiap main Sinetron Maksudnya ada juga Cowok yang suka Cewek-cewek tomboy Kak Dewi itu termasuk yang tomboy Maksudnya Gayanya gitu Gaya yang cewek banget Jadi kuat badannya Iya bener Kita di pagi-pagi ambil Memang banyak yang tomboy Ini rambutnya ini juga tomboy Tapi keluarga gimana sih Aryan Maksudnya kan Cuma dua bulan pendekatannya Apakah langsung menerima Ini jahat sih Ini jahat Shok Jadi aku tuh Niatnya tuh Kita berdua mau ke Satu mal di Kondok Indah Niatnya mau foto Mau foto buat buku nikah Itu masih pacaran ya Orang tua belum tau sama sekali Kalau kita pacaran Terus udah gitu Ke rumahku yuk Aku sekalian mau ngambil baju-baju gitu kan Ternyata pas pulang Ketemu mama Mama yang nanya Siapa Mama kenalin ini Donnie Michael Sao gini Ngomong sama mama Mumpung ada mama Ngomong sama mama Aku mandi ya Aku tinggal mandi Ditinggal lagi Ditinggal Ternyata pengen atas Dung laki gak sih Gentle gak ya gitu kan Terus pas aku kelar Aku kelar mandi Aku turun Mama lagi pegangan Kulkas Lagi shock gitu Kayaknya dia abis ngomong Dia minta izin Monica Nyokap gue pegangan gitu Itu kali pertama ketemu mamanya Kali pertama Langsung bilang apa saat itu Mau menikahi Wow Ya siapa yang gak shock Pertama ketemu langsung bilang mau nikah Ya pasti shock Iya terus abis itu Mama langsung Kakak Kakak Sini-sini Bentar Diajak ke kamar kan Ini siapa Kalian pacaran dari kapan Apa segala macem Aku jelasin detailnya Terus udah gitu Akhirnya Aku izin mah Kita berdua mau pergi ya Mau kemana Mau ke mall itu Oh Mau ngapain Mau foto Mau foto buat apa Mau foto buat buku nikah Hah Oke Ya udah Eh lu kenapa sih Duduknya jauh-jauh Gue gak tau Gue disuruh sama floor director Suruh mundur kursi gue Makanya Lu harus tau Blockingan Jangan nutupin kamera Enggak Aku gak mau nutupin kamera Emang baru syutingnya Aku gak mau nutupin kamera Aku cuma mau nutupin kamera Aku cuma mau nutupin Sepin jodoh kamu Tapi kamu Kan itu dadah kan Kamu punya banyak fans Fans sempat ada yang awalnya menolak gak Malah Alhamdulillahnya banyak yang men-support Karena satu agama Oke Anak seagama Kita mau kasih liat dulu ya Ini ada komentar-komentar Yang mungkin kamu juga bisa tanggapi ya Emang dulu Karyani gak takut sama Doni Kalau di rumah Doni Pasti sering emosian Bawaannya Karena sering Yang bawain peran antagonis Awas karyani Doni orangnya galak Semoga peran antagonisnya gak kebawa sampai rumah ya mas Doni Nah Kok bisa sih karyani sama Kak Doni Itu gimana sayang apakah di dalam rumah tangga juga suami sering berperan antagonis Dia tuh beda banget 180 derajat beda banget Emang mukanya aja cocok buat peran antagonis Sebenernya anaknya kalau di rumah tuh jahil Selalu bikin ketawa Terus ada satu lagi gitu Pokoknya bikin kocak mulu bikin rumah tuh rame Kalau misalnya dia gak ada lagi syuting atau lagi pergi Pasti selalu kayak orang rumah sepi yang gak ada bapak Bah kinda gitu anak-anak pun juga kayak gitu Anak sekarang berapa Dua alhamdulillah Dua Yang gede umur 5 tahun How Oh Doni Michael dan juga Aria, silahkan kalian tatap-tatapan. Kita pengen tahu, tujuh tahun pernikahan memiliki dua ngomongan. Dari Aria nih, apa yang ingin kamu sampaikan untuk suami tercinta? Ayolah, matanya udah berkaca-kaca loh. Kamera, Rob. Mau bilang apa sama Donny? Aku ya? Iya. Makasih banyak selama ini udah di samping aku terus. Udah bisa jadi suami yang baik. Papa dari anak-anak yang baik. Udah jadi sahabat aku. Semoga kita sampai akhir hayat. Terima kasih udah jadi pendamping aku. The best. The one and only. Oke? Eh, mohon maaf deh. Ada yang pengen ya. Ada yang pengen. Nanti kita mau kembali lagi di abri pagi-bagi abri. Sweet Daddy. Sweet Daddy. Pagi-pagi abri ... Yeah, yeah, yeah